Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Gimana nih kabarnya dari teman-teman semua Harapannya semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman Amin Nah senang sekali pada kesempatan kali ini Saya Muhammad Nurfaizin akan menemani teman-teman Pada edisi podcast kali ini Pada podcast kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan PKM GT Dan pada kesempatan ini saya gak sendirian nih teman-teman Saya telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa Ada Mas Janatan Firdaus Halo Mas Natan Halo Mas Natan gimana nih kabarnya Alhamdulillah sehat dan baik ini Alhamdulillah Nah bagi teman-teman yang pengen tahu siapa nih sebenarnya Kak Natan ini Nah beliau merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Tepatnya di program studi pendidikan teknik otomotif angkatan 2018 Untuk prestasinya sendiri beliau wah sangat berprestasi sekali nih teman-teman Di antaranya beliau lolos pendanaan PKM GT di tahun 2021 Kemudian gold medal invention project fire di Kazakhstan tahun 2021 Dan juara tiga LKTI kementerian PUPR tahun 2021 Dan pastinya masih banyak prestasi yang berhasil beliau raih yang lain Oke langsung saja nih teman-teman Mas Natan sekarang kesembukannya sedang apa Mas kalau boleh tahu Kalau kesembukan sendiri itu saya sibuk skripsian itu Mengerjakan dari tugas akhir kuliah seperti itu Kemudian selain itu juga paling gak ya membantu orang tua atau mungkin rebahan gitu Kalau misalkan tidak mengerjakan skripsi Kalau mungkin juga liburan seperti itu Nah pas banget nih Mas Kalau ini kali ini kan kita akan membahas mengenai karya tulis ya Mas Iya siap Nah denger-dengar nih Mas Natan seperti Sivi tadi kan lolos pendanaan PKM ya Iya siap PKM GT Nah kalau boleh tahu nih Mas Apa sih Mas PKM GT itu Dan ada gak Mas ciri khusus yang membedakan antara PKM GT ini dengan PKM yang lain Oh jadi disini PKM GT Oke dari namanya saja itu sudah menjelaskan ya Itu adalah PKM gagasan tertulis Nah disini berarti PKM GT itu adalah sebuah karya tulis yang berupa gagasan Nah disini ciri khasnya dari PKM GT dengan PKM yang lain itu apa Nah disini PKM GT itu gagasannya adalah menyelesaikan masalah Dimana masalah tersebut dapat terselesaikan dengan ide gagasan tersebut itu dalam jangka waktu yang panjang Bukan untuk sekarang seperti itu Jadi disini PKM GT sedikit sharing aja disini PKM GT biasanya itu hot topicnya itu adalah di energi Biasanya saya baca-baca dari sebelum-sebelumnya itu adalah hot topicnya itu adalah krisis energi Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Dalam penyusunan PKM GT ini ada gak Mas jumlah anggota ataupun syarat lainnya Yang diperlukan untuk pembuatan proposal PKM GT ini Mas Dari untuk jumlah anggotanya itu di buku panduan itu tercantum 3 sampai 5 anggota Nah disini anggotanya itu angkatannya lebih baik itu angkatan yang berbeda Namun disini ketuanya harus sesuai dengan bidang studi dari topik yang diajukan Dari gagasan yang sudah diusulkan tadi Nah disini seperti itu untuk pembagian anggotanya Oke nah jadi seperti itu ya teman-teman untuk proses pembuatan PKM GT ini Untuk anggotanya itu tidak harus dari rumpun prodi yang sama Jadi teman-teman boleh berkolaborasi dengan prodi yang lain Dengan catatan prodi yang teman-teman ajak kolaborasi itu masih ada hubungannya dengan judul PKM Yang teman-teman akan buat atau teman-teman ajukan gitu Gitu ya Mas Natan? Iya betul sekali Oke kemudian tentang sistematika nih Mas Bagaimana sih Mas sistematika penulisan dalam PKM GT itu Mas? Jadi sistem penulisan dari PKM GT tersendiri itu yang membedakan dari yang lain Sebenarnya PKM GT itu lebih simpel dimana disini terdiri dari tiga bab Dimana di tiga bab disini itu ada yang pertama ya latar belakang Biasa disini melatar belakangi dari masalah tersebut Masalah tersebut yaitu dapat terselesaikan di masa yang panjang itu Gagasan tersebut itu bisa untuk menyelesaikan masalah dalam waktu yang panjang gitu Dalam waktu yang panjang tidak sekarang seperti itu Nah kemudian ada tujuan dan manfaat berdasarkan latar belakang tadi Nah disini yang paling banyak itu ada di gagasannya Nah di gagasan disini ada persoalan pencetus gagasan Disini persoalannya itu apa yang membedakan dengan latar belakang kan Sama-sama ada masalah seperti itu Nah misalkan contohnya itu seperti PKM saya kan Saya membuat itu power plant mikrohidro yaitu pembagi listrik Nah disini dalam latar belakang berarti itu menjelaskan krisis energi Dimana itu tidak bisa diselesaikan pada jangka waktu yang singkat Harus lama seperti itu Nah kemudian dari persoalan pencetus gagasan disini Itu yang merujuk ke idenya gitu Misalkan tadi pembagi listrik tenaga air gitu Nah itu gimana gitu Dapat airnya itu gimana Nah dapat airnya itu dari gedung Kok kenapa kok gedung gitu Kenapa kok air gedung Potensinya itu gimana Nah itu harus dijelaskan seperti itu Selanjutnya yaitu adalah solusi yang pernah diterapkan Disini dijelaskan solusi apa saja Yang pernah diterapkan untuk menyelesaikan masalah krisis energi tadi gitu Misalkan contoh tadi Nah disini itu dijelaskan secara rinci Kalau misalkan solusinya banyak ya itu dijelaskan satu persatu Dan itu harus urut tahun dari tahun per tahun gitu Misalkan dari tahun terlebih dahulu Terlebih muda dulu ke tahun selanjutnya seperti itu Kemudian disini di gagasan itu Yang ketiga itu adalah idenya Ide dari gagasannya Ide dari gagasannya disini Itu dijelaskan bagaimana konsepnya Bagaimana cara kerjanya Bagaimana sistem itu bekerja Bagaimana sistem itu menghasilkan suatu listrik Atau gimana seperti contoh tadi Terus kemudian juga disini ada desainnya Nah disini Desain itu menjadi poin plus dalam PKM GT Jadi Kalau misalkan PKM GT Biasanya itu pasti Ada desainnya Nah disitu ada desain Kalau tidak desain Ya cara kerjanya gitu Cara kerjanya Karena PKM GT kan dibatasi maksimal itu 10 halaman Disini Cara kerjanya bisa menggunakan diagram alir Misalkan dari ini ke ini gitu Menggunakan diagram alir Agar lebih singkat Dan lebih jelas Nah kemudian Yang keempat Yaitu dari Dua gagasan Itu ada langkah-langkah Cara merealisasikannya Langkah-langkah merealisasikan dari Ide yang dibuat Yang pertama Misalkan contoh Yang pertama itu melakukan Audiensi Dengan masyarakat Dengan pemerintah Atau dengan yang lainnya Sesuai dengan ide tadi Kemudian melakukan kerjasama Terus melakukan Sosialisasi Seperti itu Untuk Meyakinkan Pembaca Agar Ide yang di Ide yang diusulkan itu Dapat terwujud Di masa mendatang Seperti itu Kemudian Bagian Yang ketiga ini Dari PKM GT Yaitu adalah Kesimpulan Disini kesimpulan juga Dibagi menjadi tiga Yaitu Tentang kesimpulan Bagaimana sih Dari solusi Ide yang Ditawarkan tadi Bagaimana kesimpulannya Ya kesimpulannya Berarti Dapat Apa Dapat menyelesaikan apa Hasilnya gimana Seperti itu Itu singkat saja Kemudian Ada Templine waktunya Templine waktu Disini itu Ada Jangka waktu Kapan sih Itu terrealisasikan Misalkan Yang pertama Tadi kan ada Tahap Audiensi Nah disitu ada Templinenya Audiensinya itu Dari tahun kapan Ketahun kapan Dan itu Harus Secara rinci Kemudian ada Melakukan Kerjasama Itu dari Tahun kapan Kapan Terus ada Pembangunan itu Sampai karyanya itu Jadi gitu Dari Ide yang diajukan itu Udah dibangun Atau sudah Dibentuk gitu Sampai Waktu yang telah Ditentukan Biasanya ya Untuk PKM GT Itu Dari tahunnya Itu Udah ada Di judul Biasanya Seperti itu Dari Dari PKM PKM GT Yang saya baca PKM saya juga Ada tahunya Dimana Tahunya itu Ada yang 2030 Yang SGDS Atau Ada yang Indonesia Emas Yaitu Pada tahun 2045 Seperti itu Oke mas Kemudian Berkaitan dengan Sistematika yang tadi Mas Dalam PKM GT Ini Apa saja sih mas Poin-poin Penilaian yang harus Diperhatikan Dalam Pembuatan Proposalnya Kalau misalkan Poin itu Dari Seberapa Kreativitas Dari ide Atau gagasannya Dimana Ide tadi itu Benar-benar Dapat Terealisasikan Di masa Di masa Mendatang Kemudian Disini Ada juga Penilaian Tentang Sistematika Penulisan Dimana Bahasa Penulisannya itu Dipikin Bahasa Dimana Pembaca itu Bukan dari Program studinya Misalkan Tadi kan Keteknik lah Biasanya teknik Nah yang baca Dari Misalkan PKK gitu Bukan Bukan bidang Studinya Seperti itu Atau mungkin Dari kesenian Nah disitu Dimana kita membuatkan Bahasanya itu Yang Pembaca Dari Lain Bidang studi Itu mengerti Dari apa yang kita Maksud Seperti itu Untuk penilaiannya Oke mas Kemudian Yang selanjutnya Untuk PKM ini kan Yang saya tahu Banyak sekali ya mas Jenisnya Mulai dari PKMK Ataupun PKM yang Sejenisnya Nah Apa sih mas Yang menjadikan Alasan dari mas Natan kok Bisa memilih Dari Untuk menulis Sebuah karya tulis Di PKM GT ini mas Jadi untuk Pengalaman pribadi saya Kemarin Sebenarnya Untuk PKM itu Sejak Saya itu Maba Pertama Saya Mengusulkan PKMK Kemudian PKMKC Kemudian ada PKM penelitian Yang sekarang Jadi PKM risetnya PKMR Di situ Di situ Saya Belum Bisa Lolos Tembus Pendanaan Karena apa Karena di situ Ide dari Yang diajukan Itu harus Segera direalisasikan Bukan dalam Waktu Jangka Waktu yang lama Nah karena Saya Passionnya itu Adalah Menghayal Menghayal Untuk Menghayal ide Untuk Jangka waktu yang panjang Nah di situ Passion saya Saya ternyata Ada di PKM GT Dimana Saya mengonsep Sebuah ide tersebut Agar bisa Direalisasikan Di masa Yang akan Mendatang Di masa depan Oke Kemudian Bagaimana Cara Atau tips Dalam Menemukan ide Kan Mas Natan Yang tadi dijelaskan Kan beberapa kali Membuat PKM Nah itu Untuk Bisa Minta tolong Dikasih Tips dan cara Biar kita Itu memiliki Ide Atau Punya Ide Untuk Nantinya kita Buat sebuah karya tulis Jadi Kalau misalkan Ide ini Saya boleh Cerita dulu Enggak Iya boleh Mas Di sini Untuk Membuat ide Untuk Menemukan ide Saya itu Terinspirasi Dari sebuah Kartun Mungkin Teman-teman Di sini Semua udah Pada kenal Yaitu Kartun dari Bymax Yaitu dimana Ada seorang Anak kecil Itu Bisa membuat robot Dimana itu Udah mempunyai robot Robotnya itu Robot Elektromagnetik Nah Disitu Ada Universitas ternama Dan Universitas ternama itu Lagi Membuka Pendaftaran Disitu ada Pendaftaran Jalur khusus Dimana Jalur khususnya itu Membuat sebuah karya Robot Nah Dari Kakaknya Kakaknya Si anak kecil itu Itu Memberi pesan Kepada Anak Anak kecil itu Itu Pesannya Seperti ini Jika kamu Ingin membuat Suatu Karya yang baru Kamu harus Melihat Sudut pandang Dari Karyamu yang lama Seperti itu Nah Disini Si kakaknya itu Menggendong adenya Sampai terbalik Ini Kakinya ini Di Di bundak Kemudian Kepalanya di bawah Itu terbalik Nah Si anak itu Melihat Karyanya yang lain Yaitu Karyanya yang Robot magnet tadi Dan dari situ Dia Muncul Sebuah ide Dan disitu Ternyata Membuat ide Dari Robot Robotnya itu Robot Yang Mikro Mikrobot Kayaknya Dan itu Sebuah Jadi Sebuah karya Yang baru Seperti itu Nah Disini Saya sendiri Itu Terinspirasi Dari PKM GT Angkatan 2015 Yaitu Dimana Disini PKM 2015 Itu Tentang Pembangkit listrik Tenaga air Juga Namun Disini Sistemnya itu Di rumah Menggunakan Air hujan Nah Dari situ Saya melihat Wah Ada potensi Ini Bisa Menjadi Suatu Karya Baru Yaitu Karya Baru Lain Nah Bagaimana Cara Merubah Suatu Karya Lama Menjadi Karya Baru Yaitu Dengan Mengubah Unsur 5W Plus 1H Disitu Kan Tadi Menggunakan Air Nah Disini Saya Menggunakan Air Limbah Air Limbah Air Gedung Nah Kemudian Di rumah Tadi Unsur Rumah Tempatnya Unsur Tempatnya Saya Rubah Gedung Seperti Itu Jadi Bisa Membuat Karya Karya Baru Dari Suatu Karya Lama Jangan Berpacuan Karya Baru Itu Benar Benar Baru Itu Kan Bisa Merupakan Apa ya Kayak Upgrade Gitu Kayak Pembaharuan Oke Kemudian Mas Jikalau Kita Sudah Punya Ide Tapi Kita Masih Bingung Ini Ide Ini Mau Kita Apakan Mau Kita Tulis Seperti Apa Dari Mas Natan Sendiri Bagaimana Mas Cara Menuangkan Gagasan Atau Ide Yang Kita Miliki Kedalam Sebuah Karya Tulis Atau PKM GT Ini Mas Untuk Membuatnya Itu Dari Saya Biasanya Kan Biasanya PKM GT Itu Ada Sebuah Dari Saya Itu Desainnya Itu Saya Konsep Dulu Ini Konsep Belum Jadi Desainnya Biasanya Saya Konsep Dulu Biasanya Pakai Diagram Alir Diagram Alir Seperti Itu Kemudian Saya Cari Orang Untuk Mendesain Dari Suatu Konsep Tersebut Di Siti Kalau Konsep Sudah Jadi Di Sini Saya Membuat Kerangkanya Dimana Kerangka Tersebut Misalkan Ya Kayak Latar Belakang Di Alenia Pertama Harus Ada Data Ini Kemudian Ini Misalkan Tadi Kan Krisis Energi Harus Ada Data Krisis Energi Terus Ada Yang Selanjutnya Data Solusi Yang Ditawarkan Kemudian Data Tentang Tentang Itu Membagi Listrik Tenaga Melikohidro Itu Seperti Apa Ada Data Tentang Air Limbah Gedung Seperti Itu Dan Itu Sebenarnya Itu Sistemnya Sistem Dari Piramida Terbalik Dimana Suatu Hal Yang Dari Umum Itu Mengerucut Menjadi Hal yang Khusus Mengerucutnya Itu Mengerucut Dari Ide Yang Ditawarkan Tadi Yang Di Diusulkan Tadi Seperti Itu Untuk Menyusun Seperti Itu Teman Teman Mungkin Tips Dan Trik Yang Dibagikan Keanatan Ini Bisa Teman Teman Aplikasikan Mungkin Teman Teman Yang Menonton Podcast PKM Ini Barangkali Sudah Punya Ide Namun Masih Kebingungan Cara Menuangkan Ide Ini Kedalam Tulisan Itu Dimulai Dari Mana Dan Mau Seperti Apa Mungkin Bisa Teman Teman Aplikasikan Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Mas Natan Ini Kemudian Dalam Membuat PKM Ataupun Karya Tulis Kan Pastinya Ada Beberapa Kendala Yang Mungkin Ada Nah Itu Dari Mas Natan Sendiri Ada Gak Kendala Atau Kesulitan Yang Dialami Mas Natan Selama Pembuatan PKM DT Ini Yang Pertama Kesulitan Dari Mencari Idenya Dan Disini Saya Biasanya Kalau Mencari Ide Saya Itu Baca Baca Dari Karya Lama Dimana Karya Lama Tadi Kita Ubah Unsur 5W Plus Satu Hanya Tadi Kita Ubah Apakah Bisa Dijadikan Sebuah Ide Baru Atau Tidak Dan Yang Kedua Itu Kesulitannya Tentang Merangkai Kata-kata Merangkai Kata-kata Disini Kan Habis Ngutip Biasanya Kalau Ngutip Kemudian Kita Sambungkan Dengan Kata-kata Atau Bahasa Kita Sendiri Itu Rada Sulit Nah Disitu Kesulitannya Disitu Dan Yang Ketiga Itu Mencari Dari Anggota Timnya Gimana Agonda Timnya Apakah Paham Dengan Konsep Yang Kita Buat Ide Kita Yang Sudah Buat Seperti Itu Kesulitan Dari Saya Sendiri Untuk PKM Oke Kemudian Mas Hal-hal Apa Saja Mas Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pembuatan PKM GT Ini Agar PKM Yang Kita Buat Ini Dapat Lolos Pendanaan Atau Mas Pimnas Gitu Mas Untuk Disini Dari Ide Itu Konsep Ide Harus Benar Matang Dapat Direalisasikan Kemudian Disini Sistemnya Jangan Sistem Untuk Tugas Menugas Guliah Sistem SKS Atau Sistem Gebut Semalem Disini Kalau Misalkan Sudah Ada Waktu Luang Biasanya PKM Ada Timeline Disitu Jangan Mepet Dari Deadline Walaupun Biasanya Dari PKM Ada Perpanjangan Disini Jangan Menggunakan Sistem SKS Kemudian Disini Harus Tetap Percaya Diri Disini Pengalaman Pengalaman Dari Pribadi Saya Itu Kemarin Dari PKM GT Yang Mengajukan Itu Sekitar Ada 10 Kalau Enggak Itu 15 Proposal Untuk Tingkat Universitasnya Namun Disini Nilai Saya Itu Hanya Sedikit Yang Lain Di Atas Saya Itu Banyak Bahkan Ada 8 Mungkin 10 Poin Saya Itu Dulu Itu 500 Bahkan Yang Poin 600 Itu Ada Banyak Ada 5 Kalau Enggak Salah Terus Ada Yang 540 Ada Yang 520 Nah Kemudian Saya Tetap Percaya Diri Disini Tetap Percaya Diri Untuk Mengupload Di Sipsarnya Tetap Percaya Diri Kemudian Alhamdulillah Yang Lolos Untuk Universitas Negeri Semarang Cuma Tim Saya Luar Luar Biasa Nah Jadi Seperti itu Teman-teman Apa yang Telah Disampaikan Kak Natan Tadi Mengenai Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Diantaranya Adalah Persiapan Jadi Untuk Proses Pembuatan Ini PKMGT Ini Diperlukan Persiapan Yang matang Jangan Dengan Sistem Kebut Semalam Atau SKS Itu Kemudian Selain Persiapan Juga Dalam Pembuatannya Kita Juga Harus Percaya Diri Dengan Karya Yang Kita Buat Itu Bisa Lolos Enggak Ya Pastinya Anggapan Kita Harus Bisa Lolos Yang Ini Kita Menanamkan Jiwa Optimisme Di Dalam Diri Kita Oke Kemudian Mas Berkaitan Dengan Proposal PKM Kiranya Kapan Kita Bisa Mulai Menyusun Proposal PKM Itu Dan Kemudian Ada Jangka Waktu Enggak Mas Mas Jangka Waktu Yang Kita Perlukan Dalam Menyusun Sebuah Proposal PKM GT Jadi Untuk Membuat Dari PKM GT Menurut Saya Itu Segera Mungkin Kalau Misalkan Sudah Mendapat Ide Misalkan Sudah Membaca Karya Tahun Lama Itu Sudah Mendapatkan Ide Segera Eksekusi Dari Pengalaman Dari Saya Itu Sebenarnya Ide Saya Sudah Dapat Di Semester Tiga 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 Empat Di semester Enamnya Malah Sia-sia Seperti itu Waktunya Nah Disini Juga Kan ada Namanya Timeline Timeline Dari Dikti Dari Kemendikbud Sekarang PKM Sudah Dipegang Kemendikbud Disini Ada Timeline Dan Disitu Yang tadi Jangan Menggunakan Sistem Kebut semalam Juga Mungkin Seperti itu Dari Kapan Waktunya Kapan Waktunya Disini Waktunya Harus Pinter-pinter Pandai Membagi Waktu Antara Kuliah Dan Untuk Membuat PKM Nah Disini Juga PKM Jangan Dijadikan Sebuah Tekanan PKM Itu Harus Dibuat Dalam Keadaan Sesantai Mungkin Kalau Misalkan Hari Sekarang Banyak Kuliah Banyak Tugas Fokus Kuliah Terlebih Dauru Namun Disini Harus Dibagi Dibagi Kapan Kita Harus Mengerjakan Dari PKM Tersebut Nah Disini Biasanya Tantangannya Yaitu Menyesuaikan Dari Waktu Luang Anggota Anggotanya Seperti itu Disini Jadi Kalau Boleh Saya Tarik Kesimpulan Itu Dalam Proses Pembuatannya Ini Kalau Bisa PKM Itu Dikerjakan Dan Kuliahnya Pun Tetap Jalan 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 Salah Satu Ditinggalkan Oke Mas Kemudian Pastinya Mas Natan Dalam Pembuatan PKM Ini Banyak Mas Pengalamannya Nah Kalau Boleh Tahu Pengalaman Apa Yang Gak Bisa Mas Natan Lupain Dalam Proses Pembuatan PKM GT Ini Mas Kalau Untuk Pengalaman Biasanya Itu Gini Biasanya Kan Dari Templine PKM Itu Deadline Biasanya Itu Ada Perpanjangan Nah Disitu Saya Sudah Mengonsep Ini Kemudian Biasanya Kan Ada Review Nah Itu Kadang Catengnya Telat Review Nah Ini Review Tidak Maksimal Tidak Maksimal Namun Sudah Dikirimkan Nah Ini Biasanya Dari Dari Tingkat Universitas Sendiri Bulan Bukan Dari Sip Besarnya Sip Besar Dari Sip Besar Dari Dikti Nah Disitu Kadang Kesannya Itu Gimana Gitu Kayak Ini Kurang Maksimal Lah Gak Apa Langsung Upload Aja Gitu Kemudian Disini Pangalaman Yang Lain Itu Bagaimana Beradu Atau Berargumen Gitu Berargu Pendapat Berargu Beradu Argumen Dengan Anggota Anggota Dari Tim PKM Itu Menurut Saya Itu Sangat Seru Ya Untuk Beradu Argumen Seperti Itu Oke Mas Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Mas Keuntungan Atau Manfaat Apa Saja Mas Yang Mas Natan Dapatkan Dalam Pembuatan PKMGT Ini Mas Selain Mendapatkan Hadiah Dan Menang Di Perlombaan Gitu Mas Dari Kebijakan Dari Rektor Sendiri Untuk PKMGT Itu Udah Ada Tercantum Di Suratnya Kayaknya Surat Prestasi Gitu Dimana Untuk PKMGT Itu Dapat Dikonversi Mata Kuliah Yaitu Mata Kuliah Itu Mungkin Dijamin A Gitu Nah Itu PKMGT Sama PKM GFK Itu Kalau Misalkan Didanai Nah Kemudian Selain Itu Saya Juga Belajar Tentang Bagaimana Cara Mengutip Bagaimana Cara Membuat Kata-kata Atau Kata-kata Yang Baik Gitu Kemudian Bagaimana Cara Membuat Kata-kata Yang Enak Dipaca Dengan Orang Lain Seperti Itu Jadi Pengalamannya Pengalaman Jadi Untuk Manfaat Dari PKMGT Itu Seperti Itu Oke Pastinya Manfaatnya Banyak Sekali Banyak Sekali Oke Kemudian Membantu Untuk Skripsi Nah Kemudian Pertanyaan Terakhir Mungkin Sebenarnya Bukan pertanyaan Tapi Terlebih Mengasih Motivasi Kepada Teman-teman Boleh Deng Mas Dari Mas Natan Mungkin Ada Motivasi Atau Pesan Yang Ingin Mas Natan Sampaikan Kepada Teman-teman Podcast Yang Mungkin Sedang Membuat PKM Ataupun Lagi Berencana Dalam Pembuatan PKMGT Ini Mas Jadi Untuk Pesan Dari saya Sebenarnya Untuk PKM Dari saya Sendiri Itu Cobalah Untuk Melakukan Atau Membuat Dari PKM Itu Jadi Karena Kita Sudah Mencoba Kita Tahu Rasanya Gimana Jadi Kalau Misalkan Gagal Ya Kita Sudah Ada Sedikit Pengalaman Daripada Tidak Mencoba Tidak Mencipi Dan Juga Tidak Menikmati Hasilnya Seperti Itu Jadi Saran Saya Itu Cobalah Jangan Takut Kemudian Kalau Misalkan Belum Punya Ide Itu Seperti Tips Tadi Untuk Mencari Ide Yaitu Membaca Dari Karya-karya Terdahulu Kemudian Mungkin Sudah Disampaikan Juga Jangan Tekanan Juga Jangan Menjadikan PKM Itu Sebuah Karya Yang Asal-asalan Gitu Kayak Jadinya Mengerjakannya Itu Menggunakan Sistem Kebut Semalam Seperti Itu Kemudian Juga Harus Ada Pembagian Ada Porsi Waktu Sendiri Untuk Pembuatan Dari PKM Sudah Ada Tugas Kemudian PKM Lepas Kemudian Ada Mungkin Beratnya Di PKM Kemudian Tugasnya Yang Lepas Jadi Harus Jalan Beriringan Itu Pembagian Waktunya Harus Benar-benar Terencana Terplanning Seperti Itu Nah Jadi Itu Ya Teman-teman Dan Tanpa Terasa Kita Sudah Berada Di Sesi Akhir Dari Podcast Edisi Kali Ini Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Mas Natan Yang Sudah Berkenan Untuk Membersamai Kami Sekaligus Membagikan Pengalaman Dan Ilmunya Seputar PKM Kepada Saya Dan Juga Teman-teman Yang Lain Dan Untuk Teman-teman Yang Lain Saya Ucapkan Juga Terima Kasih Karena Sudah Menyaksikan Podcast Edisi Kali Ini Akhir Kata Saya Muhammad Nur Faizin Pamit Untuk Diri Semoga Teman-teman Mendapatkan Manfaat Dari Podcast Ini Dan Menambah Semangat Teman-teman Dalam Menyusun Karya Tulis Ilmiah Khususnya PKMGT See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh